Inilah sosok Purnomo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kadispora, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang viral menerobos jalan yang baru saja dicor. Akibat aksi Kadispora Lubung Linggau ini, jalan yang baru saja dicor menjadi rusak. Aksi Purnomo menerobos jalan cor menggunakan mobil Toyota Innova diketahui dari video yang direkam pekerja proyek lalu diunggah di media sosial, diantaranya di akun Instagram Palembang Informasi. Dikutip dari Tribun Sumsel, aksi tersebut terjadi di jalan daerah Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Sumsel. Belakangan diketahui, kendaraan itu merupakan mobil Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kadispora, Kota Lubuk Linggau. Mobil dengan pelat nomor 44 Hazret itu dikendarai sendiri oleh Kadispora Kota Lubuk Linggau, Purnomo. Melansir Tribun Sumsel.com, peristiwa itu terjadi saat Purnomo dan keluarganya pulang dari rumah sakit di Kota Lubuk Linggau, Rabu, 9 Agustus 2023. Purnomo berinisiatif mencari jalan alternatif terdekat menuju ke Megang Sakti. Ia kemudian melintas di jalan yang sedang dicor di Kecamatan Purwodadi. Purnomo menjelaskan, ia terpaksa melintasi jalan tersebut lantaran lokasinya berada di tengah kebun karet. Selain itu, kata Purnomo, kondisi jalan yang sempit membuatnya tak bisa memutar balik. Kemudian, lanjut dia, tidak ada penanda yang memberitahu bahwa jalan tersebut sedang dicor. Dikatakan Kadispora Kota Lubuk Linggau itu, ia sempat turun dari mobil untuk mengecek kondisi jalan. Saat melintas, Purnomo melihat para pekerja sedang mengerjakan pengecoran jalan. Purnomo mengaku sempat bingung, namun, lanjutnya, ia tak punya pilihan selain tetap melintasi jalan cor yang masih basah itu. Pasalnya, ia tak bisa memutar, sedangkan jalan yang dicor itu sangat tinggi. Setelah meminta saran kepada para tukang, kata Purnomo, mereka mempersilahkan dan membuka jalan. Ia pun mengaku terkejut, ternyata saat melintasi jalan itu direkam oleh seorang pekerja hingga viral di media sosial. Sementara itu, seorang pekerja perbaikan jalan membantah tidak memasang peringatan soal jalan yang sedang dicor. Menurutnya, kejadian bermula sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat itu, ada dua mobil yang akan melintas di lokasi. Mobil dinas tersebut berada di depan mobil jenis APV. Ia mengaku tak mengetahui tujuan mobil dinas tersebut. Namun, untuk mobil APV, rombongan hendak pergi ke lokasi hajatan di desa Megang Sakti V, kecamatan Megang Sakti. Saat mengetahui jalan sedang dicor, mobil APV memilih untuk memutar balik. Sementara untuk mobil dinas, kata pekerja itu, memaksa untuk menerobos jalan yang sedang dicor. Dikatakannya, sebelum menerobos jalan cor, tiga penumpang yang berada di dalam mobil dinas itu sempat turun, termasuk sang sopir. Buntut dari aksinya yang melewati jalan cor yang masih basah, Purnomo kena tegur wali kota Lubuklinggau, SN Pranaputra Sohe. Nanan, sapaan akrab wali kota Lubuklinggau, mengaku telah menegur Purnomo. Nanan pun mengimbau kepada para aparatur sipil negara, ASN, untuk berhati-hati dalam bertindak. Siapa sebenarnya Purnomo? Mobil Pejabat Lubuklinggau Terobos Jalan Baru di Cor Mobil Pejabat Lubuklinggau Terobos Jalan Baru di Cor, kolase Instagram, DRS Haji Purnomo, MPD, adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kadispora, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, yang menjabat sejak 2022 yang lalu. Ia menggantikan posisi herdawan yang sebelumnya menduduki Jabatan Kadispora Lubuklinggau. Purnomo pernah menjadi Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Pemkot Lubuklinggau sebelum menjadi Kadispora. Pria yang lahir pada 16 Maret 1964 ini telah berusia 59 tahun dan sebentar lagi akan segera menikmati masa pensiun. Mengutip laman resmi Pemkot Lubuklinggau, Purnomo tinggal di wilayah Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II. Purnomo juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau yang dipimpinnya. Mulai dari Liga Santri yang sukses dilaksanakan pada 2022 hingga perekrutan Capaska, calon pengibar bendera pusaka, tahun 2023.